Tertulis Al-Quran itu, Quran Qaf-nya itu menggunakan titik satu atas. Itu kalau tidak salah, mushab Maroko ya? Mushab Maroko, betul. Dan itu rewat waros atau polun. Jadi mereka menggunakan itu. Ini ada kurangan palsu, padahal itu luar Quran kita. Dan itu rewatnya beda. Kalau kita kan hafiz ya. Yang salah itu netizen-nya. Itu dia. Belum paham, yuk. Betul, betul. Bagaimana kalau masyarakat menemukan ada kesalahan cetak dalam mushab Al-Quran? Oh iya, baik. Mushab standar Al-Quran itu apa sih? Rasem Usmani adalah Rasem Usmani. Tetapi kalau Quran Bahriyah atau Quran Pojok, itu rasemnya sebagian besar adalah Imla'i. Di alif seperti ini. Ba, ta, sa, yang itu kita sebut dengan Quran Isyarat. Dan itu juga sudah distandarkan. Sehingga sekarang itu melalui KMA yang baru, mushab standar itu ada empat. Ah, ya, nampak satu lagi. Jadi Quran Al-Quran standar Usmani, Rahriyah, Brail, dan satu lagi mushab Al-Quran standar Isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Arakapalli, di Mengkaji dan Mengaji. Teman-teman Al-Muhajirin TV yang berbahagia. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Beliau ini adalah kepala lajnah tentasihan mushab Al-Quran. Bapak Gai Haji Abdul Aji Sidqi. Assalamualaikum Pak Gai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Al-Muhajirin TV, kita akan berbincang sedikit dengan Pak Gai. Terutama tentang mushab Al-Quran. Yang mana mushab Al-Quran ini adalah salah satu bagian dari apa yang diteliti, dikaji oleh LPMG. Begitu Pak Gai ya? Tentu, betul. Oke, sahabat Al-Muhajirin TV tentu pernah mendengar istilah Al-Quran atau mushab standar Indonesia. Nah, kita tanya secara langsung kepada kepala LPMG-nya. Bagaimana Pak Gai, mushab standar Al-Quran itu apa sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk harokatnya dan juga rosem-nya. Yang itu merupakan hasil kesepakatan para ulama Al-Quran Indonesia di dalam musyawarah kerja nasional ulama Al-Quran, Mukernas ulama Al-Quran, dari tahun 1974 sampai 1983. Nah, itu yang dinamakan mushab Al-Quran standar. Nah, kemudian variannya, variannya menurut KMA 25 tahun 1984, ada tiga musyawarah al-Quran standar Indonesia. Yang pertama adalah musyawarah al-Quran standar Usmani, yang itu sangat banyak beredar di Indonesia sekarang. Itu hampir 99 persen musyawarah al-Quran yang beredar di Indonesia, itu adalah musyawarah al-Quran standar Indonesia. Ya, hanya mungkin 1 sampai 5 persen ya musyawarah al-Quran yang dari luar negeri ini. Nah, kemudian yang kedua adalah standar bahriyah. Standar bahriyah atau kita sebut Quran pojok. Nah, Quran pojok. Quran pojok itu biasanya digunakan untuk menghafal Al-Quran. Untuk memudahkan hafal Al-Quran. Nah, ini perbedaannya apa antara musyawarah standar dengan musyawarah al-Quran standar, musyawarah al-Quran standar Usmani dengan bahriyah atau bukar pojok? Perbedaannya adalah di dalam rosem dan tanda baca. Kalau rosem dan tanda baca, musyawarah al-Quran uzmani adalah rosem uzmani. Tetapi kalau Quran bahriyah atau Quran pojok itu rosemnya sebagian besar adalah imla'i ya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah sebenarnya. Sebenarnya itu musyawarah al-Quran namanya juga pojok kan? Jadi setiap akhir halaman itu pasti akhir ayat. Nah, dalam perkembangannya sekarang ini, musyawarah al-Quran standar itu juga banyak menggunakan musyawarah pojok juga. Sehingga digabungkan antara musyawarah al-Quran standar Usmani dan musyawarah pojok bahriyah itu. Sehingga memang yang paling banyak berkembang adalah musyawarah al-Quran standar Usmani. Kemudian yang ketiga itu adalah musyawarah al-Quran standar Braille. Braille. Braille ini adalah untuk teman-teman tunanetra. Tunanetra dalam bentuk Braille ya. Jadi itu tidak dirah tapi dirah. Itu juga sama. Apa namanya, apa namanya, disusun dari tahun 1974 sampai tahun 1983. Dan kedua atau ketiga musyawarah al-Quran ini selalu ada penyempurnaan. Ada penyempurnaan baik dari sisi, terutama dari sisi Rosem. Khususnya Rosem Usmani. Begitu juga di Quran Braille, itu juga ada beberapa penyempurnaan. Penyempurnaan yang terkait dengan penulisan-penulisan Braille. Nah, itu saya kira itu. Sementara ya. Sementara ya, terima kasih pakai. Ada kisah lucu pakai tentang musyawarah Braille itu. Saya dulu waktu mondok di Jawa Tengah, ketika itu ada teman yang tunanetra. Semua santri murojaah ketika itu. Satu ruangan, tiba-tiba mati lampu. Nah, semua santri langsung berhenti. Yang awas nggak bisa baca, kan? Kecuali yang tunanetra. Karena dia menggunakan musyawarah. Itu luar biasa. Mereka mempunyai kelebihan oleh Allah SWT dari indera perasaan yang lebih kuat, sehingga bisa membaca Quran Braille itu tadi. Satu, perasa dan pengingat. Perasa dan pengingat, betul. Buktinya banyak. Pengingatannya luar biasa. Banyak orang yang tunanetra. Dan hafif al-Quran. Hapif al-Quran. Ya, betul. Karena tadi itu musyaw sudah distandarisasi oleh LPNQ dalam hal ini, lalu bagaimana kalau masyarakat menemukan ada kesalahan cetak dalam musyawarah Al-Quran, Pak? Oh, iya. Baik. Sebelum saya ke situ, mumpung ingat tadi, sebenarnya masih ada satu lagi. Ya. Dalam perkembangannya itu, itu mulai tahun 2021 ya, kita itu menyusun perdoman penulisan Al-Quran untuk teman-teman, ini, teman-teman, iya, tunawicara. Tunawicara, 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 Yang itu kita sebut dengan Quran Isyarat. Dan itu juga sudah distandarkan. Sehingga sekarang itu, melalui KMA yang baru, musyaw standar itu ada empat. Ah, ya. Nambah satu lagi. Jadi, Quran Al-Quran standar Usmani, Bahriya, Brail, dan satu lagi, musyaw Al-Quran standar Isyarat. Jadi ada ada empat, empat musyaw Al-Quran. Nah, kemudian, dan kemarin, belum lama ini, sekitar akhir, eh, tanggal 30 Desember kemarin, itu sudah dilaunching oleh Pak Menteri Agama. 30 juz itu? Belum. Baru juz AMA. Ah, baru juz AMA. Tapi, perdoman, atau dasar-dasar untuk, apa, huruf hijaiyahnya, terus harokatnya, itu sudah distandarkan. Sudah ada standarnya. Seperti, alif seperti ini. Oke. Ba, ta, sa, gitu ya. Dan lain sebagainya terus ya. Itu, ada huruf juga ini, macam-macam. Iya, iya, iya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang, kalau ada masyarakat, menemukan musyaw Al-Quran yang keliru atau yang salah, itu sebaiknya dilaporkan kepada kami, ke LPMG. Langsung kepada kami di Taman Mini, di Gedung Pet Al-Quran. Bisa langsung dikirim, atau melalui telpon WA dan sebagainya, melalui itu banyak lah. Kita bisa banyak alamat yang bisa kita hubungi. Hubungi ya. Dan, apa namanya, ini sebagai pengingat bagi masyarakat, bahwa sekarang ini banyak juga beredar, terutama di medsos. Iya. Di UBA, di Facebook, di IG, dan lain-lain macam-lain macam itu. Kadang-kadang banyak, apa, semacam buaks gitu ya. Al-Quran salah, tapi sebenarnya itu tidak salah. Nah, ini juga hati-hati, masyarakat kalau menemukan yang, harus ini dulu, harus diklarifikasi dulu. Jangan kemudian menemukan Al-Quran salah langsung disebab, padahal itu sebenarnya tidak salah. Tidak salah, gitu. Contohnya kayak kemarin, di beberapa waktu yang lalu, sebenarnya itu bukan Quran kita, tapi Quran dari luar negeri, itu tulisan sebenarnya, karena tulisannya beda. Jadi, tertulis Al-Quran itu, Quran Qaf-nya itu, menggunakan titik satu atas. Kalau tidak salah, Mus'ab Marokok. Mus'ab Marokok, betul. Dan itu rewat, waros atau, polun, kalau gitu. Jadi mereka menggunakan itu. Ya, Rasulullah Allah, ini ada kurangan palsu, padahal itu, luar kurang kita. Dan itu, rewatnya beda. Kalau kita kan, Hafiz ya. Yang salah itu, netizen-nya. Itu dia. Itu dia. Belum paham, hati-hati ketika menyebar, apa namanya, gratifikasi dululah, jadi jangan lalu sebar, ini wadah puluhan salah, hati-hati. Itu kami terima kasih, dalam langkah masyarakat, terlibat langsung ya. Dalam langkah kita menjaga Al-Quran, yaitu kita semua terlibat di situ. Karena Allah menggunakan domen Nakhmul. Oke, Pak Kiyai, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, jika teman-teman kepo, atau ingin lebih tahu, lebih dalam lagi tentang LPMQ, silahkan kunjungi website, Lajnah Tentasian Musab Al-Quran. Ada Instagram-nya juga, ada Youtube-nya juga, ada media sosial yang lainnya juga. Dan jika teman-teman ingin mempelajari Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran lebih dalam, silahkan kunjungi, Pustaka Lajnah.Temenang, tak ya? Betul. Nah, di situ isinya berbobot semua, daging semua lah. Bahkan dagingnya itu daging wagyu itu. Luar biasa sekali. Dan ini adalah produk kerjasama antara STA, Al-Muhajirin dengan LPMQ, melahirkan satu buku, Belajar Biologi Bersama Al-Quran untuk SMA, MA, atau SMK. Nanti kita akan bedah lebih jauh lagi buku ini, bersama dengan ketua tim kita, yaitu Ibu Dr. Haja Ifa Faiza Rahman. Nantikan bedah buku ini di Al-Muhajirin TV, tentunya di Mengkaji dan Mengkaji. Terima kasih Pak Kyai atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.